Halo guys, dan selamat datang di video Everton K Remot Jadi di video kali ini kita bakal bertanding melawan Watford kalau gak salah Di babak 16 besar dari Carabao Cup Jadi gue bakal menggunakan pertandingan kali ini buat mainin para pemain muda kita Jadi sekarang kita bakal langsung aja masuk ke pertandingan pertama Melawan Watford di babak 6 besar di Carabao Cup alias Pialiga Inggris di musim kedua ini Oke, jadi kayak apa yang tadi udah gue bilang, gue bakal menurunkan sebagian besar para pemain muda kita di pertandingan kali ini Jadi makanya kita bakal menurunkan tim lapis kita, dimana Paul Lopez bakal main di posisi keeper Di belakang kita bakal memainkan John Jokeni, Rob Holding, Funes Memori, dan juga Luke Garbut Di tengah kita bakal menggunakan Ademola Lukman, Tom Davis, James McCarthy, Vlasic, dan juga Kieran Dawes Dan buat striker tunggal di depan, kita bakal mengandalkan striker muda kita yang mainan bagus banget musim ini Yaitu Dominic Colford-Lewin Jadi, mereka semua bakal gue mainin di pertandingan kali ini Dan sekarang kita bakal lihat apakah mereka, tim muda kita, berhasil ngelain Watford Dan maju ke obat terpat final dari Carabao Cup Ah, bahaya! Yaelah, kejemulan Dan parah banget nih, tim muda kita kayaknya masih belum siap kayaknya buat main Soalnya kalau lo inget di pertandingan sebelumnya, pas kita lawan Bolton di babak sebelumnya itu Kita kan juga sempet struggling kan? Dan sekarang ini kita ketinggalan 1-0 lewat golong dibuat sama Troidy nih, kakek mewat Craig Lepas, nah, safe Jadi, Paul Lopez, dia udah kejebalan 1-0 lewat golongnya, bahaya sih Astaga, mentuk banget kenal matan dari Paul Lopez Kalau bukan karena dia, kita udah kalat 3-0 nih mungkin Jadi, kita mesti main lebih bagus lagi supaya nggak kalah dan nggak tersingkir dari cara bokap Ayo, Tom Davis Set, kasih ke Calvert Luwin Penalti dong! Yah... Gak penalti lu ya Bersih banget ya kalau Rika Basel nih Kita bakal akhirin ke kepala Calvert Luwin Eh, bukan deh! Tuh! Aldemur Lukman, yoi! Gue nggak tau gimana caranya Aldemur Lukman bisa kosong di kotak penalti dan akhirnya bisa menjebol ke Watford Tapi nggak apa sih, bagus, jadi dia bisa nyamain score Gue nggak nyangka kalau ada Lukman di kotak penalti, udah kan dia cebol kan? Ngapain gue bilang si Lukman di kotak penalti? Liatin nih, nih Mana ya, Lukman? Oh, dia nggak ada yang jagain makanya Enak banget freeheader Udah, untung nggak sih Goal Karena kalau lu liat-liat nggak, Lukman kan cebol kan? Jadi dia... Apa, sembelannya kayaknya nggak bagus-bagus banget Dan 2 goal udah dibuat sama Aldemur lah Di... Eh, karabel kap Lumayan lah Buat main yang overall 70 doang Ayo Lukman! Skup! Kena! Goal in! Aduh, ditepis! Mantep aja Gomes Kok bisa gitu anjirnya Padahal tendangannya udah lumayan bagus sih Tapi, gomen kalau pendatua masih bagus refleksnya Hmm, ayo cover tuin Eh, cover tuin ada sama Lukman Mantep banget Lukman Set! Ah, salah! Kenapa gue hopper offsetnya dia? Artinya gue biarin aja nih Gue shoot langsung atau gue apain malah gue hopper Ah, salah tau Reflex di tangan gue Reflex puncak X Gak tau nan Set! Cokop! Cover tuin! Bawah! Garbut dong! Woy, penalti ref! Akhirnya... Penalti juga Setelah Luke Garbut Dijatauin Siapa sih nomor 3 tuh Mukanya abstrak lo ini Gue gak tau sih Siapa tadi, siapa sih namanya? Gak tau lah Gak penting, berdua amat Nah, gue gak tau siapa ngambil penalti di timpe 2 ya Kayaknya Calvert Lewin yang ngambil penalti di timpe lapis ini Kita liat Nah, bener Calvert Lewin Yang bakal ngambil penalti Gue pake panah gak ya? Tak, ya deh Bodoh Gue bakal arahin ke... Kanan Enggak ada yang ke tengah Yes! Dominic Calvert Lewin Berhasil bikin gol Yang bikin kita unggul 2-1 Di pertandingan pertama kali ini Tapi kita gak boleh setengah dulu Karena kalo kalo Lo inget di pertandingan sebelumnya Pas kita lawan Bolton Kita juga menang dengan support 2-1 Cuma di pertandingan terakhir Kita harus jumlah nih Jadi... Kita masih harus Pertahan dengan bener Dan jangan sampe Watford Misalnya main support Yang bikin tandingannya Lanjut ke babak Perpanjangan waktu Buka sudah keluar James McCarty James McCarty Tengah 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 Yang kita percaya Untuk jadi kapten Mereka Tengah Kita udah gak bisa ngejar sih, seolah Sataville lari itu untung banget. Awas! Uh, kena tiang! Buang, buang, buang! Aduh, tiang lagi dua kali ini. Hoki-nya kayak apaan? Dabu, siap deh! Buang! Kenapa dibongkes ke tengah? Pinter banget dah. Sumpah nih kita, hoki banget loh. Tiga kali dalam satu permainan, Watford kena tiang semua tendangannya. Oke, dan itu dia. Akhir dari pertandingan pertama di video kami. Kita berhasil mengelahkan Watford hingga skor tiga-hatu. Lewat tiga kali yang dibuat sama Adil Moura Lukman, Dominic Calvert-Lewin, dan juga James McCarthy. Dan dengan hasil ini, kita bisa meraih tiket ke babak perempat final. Dan kita bakal cari tahu siapa yang bakal kita hadapi di babak perempat final nanti. Kayak di akhir video. Oke, jadi buat pertandingan kedua di video kali ini. Gue bakal menurunkan sebagian besar para pemain pelapis gue. Karena gue pengen mengistirahatkan para pemain utama gue. Buat pertandingan Liga Champions yang bakal kita mainin abis ini. Dan juga gue bakal sim. Karena gue ngerasa kita pasti bisa lah ngalahin Fulham. Karena kalau lo liat peringkatan di kelas sementara itu. Sekarang kita di pekat pertama. Sedangkan Fulham ada di peringkat terakhir. Jadi kita semestinya di atas-atas bisa lah ngalahin Fulham. Apalagi kita main di kandang kan. Main di Goodison Park. Jadi kita punya peluang yang cukup besar untuk ngalahin mereka. Jadi kita bakal sim aja pertandingan kedua di video kali ini. Malah kulang. Dan kita bakal liat hasilnya kayak gimana. Semoga sih menang sih. Soalnya kalo kalah kebangetan banget. Ie tega banget sebab gue. Padahal kita pekat pertama loh. Kalo kalah kebangetan mukanya. Dan sejauh ini ga ada apa-apa sih. Ga ada kartu kuning ga ada apa-apa. Kartu kuning ga ada. Dan ternyata Sandro berhasil bikin gue pertama buat Everton. Dan Sandro bikin 2 goal. Mantep juga tuh orang. Dimendium bagus tuh ga mainnya. Padahal gue jarang apa nge-mainin Sandro loh. Di Liga Inggris. Ga tau kenapa. Gue lebih suka kalah terpeluin. Daripada Sandro. Padahal Sandro lebih bagus. Dan Klassen bikin gol ketiga buat Everton. Dan ini mungkin bakal jadi gol terakhir. Yang ada di pertandingan kali ini. Jadi kita bisa ngalahin Fulham dengan score 3-1. Lewat gol-gol yang dibuat sama Klassen. Dan juga 2 gol yang dibuat sama Sandro. Sedangkan gol buat Klassen dibuat sama Agra. Di menit keberapa sih dia golin? 55. Agra tuh kalo ga salah dapet KOTS ga sih? Di FIFA 16. Iya ga sih? Kayaknya iya deh. Gue lupa-lupa inget soalnya. Oke, jadi buat pertandingan ketiga di video kali ini. Kita bakal bertanding melawan FC Porto di Liga Champions. Dan gue bakal menurunkan sebagian besar para pemain yang ada di tim utama. Karena mereka udah kita istirahatin pas kita main lawan Fulham di Liga Inggris. Yang kita sim tadi. Jadi, makanya Pickford bakal main di posisi keeper. Di belakang kita bakal menurunkan Leighton Baines sebagai captain. Kemudian ada Christensen, John Stones, Michael Keane, dan juga Seamus Coleman. Di tengah ada Guilty Sigurdsson dan juga Morgan Tendlin. Dan di depan, seperti biasa, kita bakal mengandalkan 3 pemain yang kita sangat andalkan. Yaitu, Rashford di kiri. Rune di tengah. Dan juga, Killian Bape di kanan. Jadi, semoga aja tim utama kita bisa mengulangi apa yang diraih sama tim pelapis kita di pelan yang pertama. Di mana mereka bisa ngalahin Watford. Dan semoga aja, kita bisa ngalahin FC Porto di pesan yang ketiga di Liga Champions kali ini. Yes. Rashford. Rashford. Sekar Rune. Balikin lagi ke Rashford. Ayo, Rashford. Goal in! Ayo! Offside lagi. Ah. Tadi bukan Rune udah bagus banget. Cuma sayang banget, Rashford memang offside. Ayo, Rune. Sekar Rune matap banget. Eh, Rune. Lari. Lari. Makan lambat tapi bisa lari. Goal in! Uff. Poin Rune. Walaupun udah tua. Walaupun udah masuk musim kedua. Tapi mainnya masih gila banget. Sumpah, Rune. Go. Duh. Kok dia bisa ya? Enak banget gitu ngelewatin. Marah pemain FC Porto. Makan FC Porto tuh gak ada yang bisa ngejar. Ini sih yang ngejar emang si Felipe doang. Felipe kan gak bisa lari. Terus sang hitam apa sih namanya? Boli. Boli juga larinya cuma 70-an kayaknya deh. Dan Rune kalo udah ngegas sih susah dikejar. Lagi dia punya strength kan. Jadi kalaupun ditabrak tuh Rune pasti bisa lah. Hout strength sih Felipe dan juga Boli. Ayo Rune. Rune kasih ke Mbappé. Wuuuh empan Rune bagus banget Mbappé. Goal in. Cakep banget sih. Kombinasi antara Rune sama Mbappé. Tapi yang paling, yang mulutnya lebih bagus sih. Uang main Rune sih bagus banget. Nembus pertahanannya FC Porto dan Mbappé. Tinggal rendang doang. Tinggal finishing gitu doang sih. Semua orang gak bisa. Ini empan Rune nih. Set. Bisa nembus dua orang. Dan disini ada Mbappé yang lari kenceng banget. Yang bisa ngejar operan dari Rune. Ini kita masih bikin chance buat Mbappé. Apa enaknya? Ntar gue mikir nih. Gue kalo bikin chance nanti mikir. Gak bisa. Spontan. Kalo Rune kan udah ada kan Rune ga? Rune udah ada. Tercapai lagi sih yang udah ada. Gak tau sih bahwa Rune doang. Bawah. Yes. Kasih ke Rune. Ayo Rune. Kocek. Oh. Lewat. Goal in. Aduh. Kasias. Ngerusul banget ya. Barangin mau bikin gol kedua dia kan. Bisa-bisa ya. Kasias ya. Bisa nepis tendangannya Rune ya. Des. Pake tangan kirinya dia. Boleh juga sih. Leighton Bain. Set. Michael Keane. Kasih ke Kylian Mbappé. Set. Uh. Lewat semua. Mbappé. Goal in. Ah. Ketepis sama. Kasias. Tackle. Nope. Ayo. Mbappé. Lari. Oh. Kasih ke Rune. Rune. Kasih ke Mbappé. Yes. Kylian. Goal in. Yoi. Kylian Mbappé. Apa ya? Ken sebut Mbappé ya? Ehm. Tch. 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 Kylian Mbappé. Dia datang dari Frenz. Di Inggris. Pasal. Dia hat. Tapi itu kayak Marsial. Coba gue ganti ya. Namanya Marsial jadi. Namanya Mbappé. Menyikir. Ah ya. Tante. Gw lupa. Betul. Lo mesti. Mesti. Mesti diikir nih. Set. Yuk. Runny. Klasen. Edes Walkay. Mbappé. Runny. Oh. Lewat. Mantap banget. Eh Runny. Hep. Lewat lagi. Shoot! Wuhhh Bagus banget seloran dari Wayne Rooney My Lovely Captain Eh dia bakal taptain deng My Lovely Player The Legend Di Everton Born In Red Gokil Rooney man Yang kita bakal ganti Yang kita bakal kasih Dari Legend Dan dia bakal digantiin sama Dominic Calvert Keteluin Ah Guggeti bola nyanjrit Idi Gagul Culun banget deh Cuman sih yang enak Jerman lines ya Kaki kiri Iwah ampun Bagaimana tangannya Mantepnya juga Pickfordnya Mainnya Aduh Yang dia melihat keliatan dari pelain lain Dan melihat kemana yang terlalu Dan liat Tidak ada di sini 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 Tabatih Tidak ada di sini Tidak ada di sini Tidak ada di sini Time notwave Kasian Porto nya ntar kalah lagi Eh kalah dibantai lagi Udah habis What? Bang gak habis-habis Kita kasih ke tengah tuh Yes Sendul Mantap banget Aduh Shot langsung dari sini Buh Habis dah Rev Nah gitu kayak derit aja Oke kita bisa ngeliat kasih Porto Dengan skor Yang sangat telak Yaitu 4-0 Lewat Dua gol Yang dibuat sama Wayne Rooney Dan juga Dua gol lainnya dibuat sama Kylian Mbappe Jadi Mereka berdua sama-sama bikin dua gol Tapi Rooney Kalau gak salah bikin dua asis Buat gol dibuat sama Mbappe dan juga Eh ya Buat dua gol dibuat sama Mbappe Dengan yang kali ini Oke Jadi sekarang kita bakal pilih Siapa yang bakal keluar sebagai Player of the Episode Buat video kali ini Jadi gue bakal masukin Tiga orang Seperti biasa Yaitu yang pertama adalah Ada yang menolok Luqman Karena Luqman Gak sih bikin satu gol Pasti tengalahin Watford Di babak 16 besar Dari karabokap Kemudian Pemain kedua Adalah Wayne Rooney Van Rooney berhasil bikin dua gol Dan juga dua asis Pas kita ngalahin Resi Porto Di pertandingan kedua Dan terakhir gue bakal masukin Kylian Mbappe Karena Mbappe berhasil bikin dua gol Pas kita ngalahin Resi Porto Jadi Kalau bisa pilih Siapa Di antara tiga orang itu Bakal terpilih sebagai Player of the Episode Buat video kali ini Dan Yang menang Ntar bakal musul Tepatnya Mbappe Rooney dan juga Sandlin Yang Udah berhasil Meraih Player of the Episode Buat mesin kedua Sejauh ini Jadi Jangan lupa Untuk pilih Siapa yang kalian Pilih Apa sih Emang apa sih Jangan lupa untuk pilih Siapa yang Menurut kalian pantas Untuk meraih Player of the Episode Buat video kali ini Terus Kemudian Kita bakal nge-seam Tandingan terakhir Di video kali Melawan Norwich City Di kanan mereka Jadi ini Tandingan agak-agak Berasiko sih Karena Kita bakal main away Dan kita bakal nge-seam Tandingannya Tapi Kalau Kita ngeliat Dari posisi di kelas Mance Sekarang tuh Norwich ada di posisi Paman bawah Jadi gue yakin lah Tim kita pasti bisa Untuk ngalahin Norwich Kita bakal menggunakan Tim utama kita Dan kita bakal lihat Gimana hasilnya Dari pertandingan terakhir Di video kali ini Dan juga Setelah gue ngeliat Apa yang udah kalian Kasih Masukkan ke Video food gue yang sebelumnya Jadi disitu gue nanya Kalian mau liat Video Tottenham Hotspur Sekarang mode Tapi durasinya Dua jam Atau enggak Jadi tuh Buat yang kelewatan Kalian bisa tonton videonya Sekarang Dan Kebanyakan kalian itu Setuju Atau apa ya Pengen liat videonya Jadi mungkin Ntar bakal gue upload Videonya Yang gue gak tau kapan Tapi yang jelas Enggak minggu ini Dan juga Gue pengen Bikin videonya tuh Formatnya kayak Videonya Nepenthes Jadi Gue ngasih liat Gameplay Tapi gue bakal Ngejawab-jawabin Pertanyaan dari Kalian Jadi gue Pengen Video gue kayak Video Nepenthes aja Karena gue suka banget Nonton video Nepenthes Dan gue pengen Ngopi Anjir ngopi Apa ya Yang gue pengen niru Format video Nepenthes Jadi Kalian bisa kasih gue Pertanyaan Di video kali ini Di comment box Nanti gue bakal coba Nanti jawab semuanya Dan kalau bisa Pertanyaannya Seputar Viva Karena gue Kayak tadi gue bilang Gue pengen Videonya Videonya Ngeventhes Tapi kalau Kalian Ngejawab-jawabin Soal Viva Juga gak apa-apa Tanya soal bola Atau soal NBA Atau soal BWE Atau Wrestling Bisa tanya ke gue Karena itu adalah Hal-hal yang gue suka Jadi Kasih gue pertanyaan Di bawah Comment box Dan Ntar Gue bakal jawab videonya Di video yang Berhasilnya 2 jam itu Dimana gue bakal main Tottenham Watt Spurs Career Mode Selama Satu musim Yang bakal gue tunjukin Di satu video Dan betulnya kita kalah ya Lawan Norwich ya Iya anjir Kalah lawan Norwich Parah banget Dan Sekarang Gue bakal kasih Kalian Gimana keplasmen Sementara Di Liga Inggris Jadi Di Liga Inggris Sekarang kita Masih memimpin Klasmen Dengan raihan 28 poin Tertaut 1 poin Dari Leicester Yang ada di pingkat kedua Dengan 27 poin Di pingkat ketiga Ada Chelsea Dengan 25 poin Di pingkat keempat Ada MU Dengan 28 poin Di pingkat kelima Ada Arsenal Dengan 20 poin Dan Di pinggiran lain Kayak misalkan Tottenham Hotspurs Dan juga Man City Mereka Ada di pingkat ketujuh Dan juga Di pingkat ke sembilan Sedangkan Liverpool Masih terjebak Di papan bawah Yaitu di peringkat ke 17 Dan mereka baru aja Keluar dari zona dekadasi Setahu gue Selalu Tadi kalau gak salah Mereka Di video sebelum Masih ada di pingkat Zona dekadasi Terus buat Liga Champions Gue bakal kasih lihat juga deh Liga Champions Mana sih Liga Champions Kita sekarang Pasti masih mimpin Karena kita bisa ngalahin Semua lawan kita Di babak grup sejauh ini Jadi kita bisa ngalahin PSG Porto 2x Dan juga Red Bull Salzburg Jadi kita dapat 12 poin Hasil 5x main 5x menang Di pingkat kedua Ada PSG Dengan raihan 3x menang Dan juga Sekali kalah Alias 9 poin Di peringkat 3 Ada FC Porto Dan di peringkat keempat Ada Red Bull Salzburg Dan buat Karabokap Mana Karabokap Karabokap itu Sekarang kita udah masuk Babak perempat Eh Babak perempat final kan Kalau gak salah Mana sih Nama dia Ada di pojok Kanan bawah Kita bakal Melawan KPR Di babak 16 besar Jadi tuh lawan Yang menunggu cukup muda Yang menunggu cukup muda Kalau gak bisa Kebangetan Terus di babak Perempat final Ada Derby County Lawan Blackpool Kemudian ada MU lawan Tottenham Hotsports Dan terakhir Ada Arsenal Melawan Manchester City Jadi Agak-agak Mibazir sih Kalau lo liat Undiannya MU ketemu Tottenham Arsenal ketemu Man City Padahal gue Barat-barat itu MU ketemu Charter Lawan yang Culun-culun Lawan Blackpool Dunggal lawan Derby County Biar Kini-kini besar Bisa masuk Bapak-kini final Tapi yaudah Gak apa Jadi Ya Itu dia Buat video kali ini Jangan lupa Kasih pertanyaan kalian Di komen box Yang nanti bakal gue jawab Di video Yang 2 jam Dan ya Sampai ketemu Di video Berikutnya Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax